Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat barang yang bermanfaat dari barang-barang bekas yang seperti ini Ini adalah bekas pentil ban dalam sepeda motor teman-teman Yang akan kita jadikan sebagai sebuah kepala gerinda Ayo untuk lebih jelasnya simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk membuat sebuah kepala gerinda Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Melepaskan mord dan ring yang ada di dalam as pentilnya Nah kita lepaskan seperti ini Setelah itu untuk pentil bagian dalamnya kita lepas juga Nah setelah terlepas seperti ini sekarang waktunya kita potong Supaya nanti bisa pas dan tidak terlalu panjang saat kita masukkan di as dinamonya seperti ini teman-teman Dan supaya ukurannya bisa sesuai disini saya akan coba ukur menggunakan sigmat Untuk panjangnya disini kita sisakan sekitar 2 cm Nah atau 20 mm Dan disini saya akan memotongnya menggunakan mesin gerinda yang kecil supaya tidak terlalu berisik Teman-teman bisa juga menggunakan alat potong yang lainnya Karena ini hanya sekedar contoh saja Oke teman-teman ini sudah terpotong Sekarang kita akan lanjut lagi ke langkah berikutnya Untuk langkah selanjutnya kita akan membuatkan lapisan di bagian lubang pentilnya Supaya nanti bisa terpasang dengan kuat di as dinamonya Nah untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan disini adalah Satu helai kawat tembaga yang sudah dikupas seperti ini Setelah itu tinggal kita belitkan saja atau kita liritkan di as dinamonya seperti ini teman-teman Kita liritkan dengan kencang sampai penuh di as dinamonya Setelah itu baru kita ikat dan kita solder Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semua untuk soldernya ini sudah hampir penuh tadi saya solder Setelah ini sekarang tinggal kita rapikan Kita rapikan dengan cara kita memberikan tegangan di motornya atau dinamonya Terima kasih telah menonton! Nah jika kita rasa ukurannya sudah cukup Sekarang tinggal kita masukkan saja bekas pentilnya tadi Kita masukkan seperti ini setelah itu kita pukul supaya bisa masuk lebih dalam lagi Nah setelah masuk seperti ini sekarang tinggal kita lakukan penyambungan Antara as dinamonya dengan pentil bandalamnya dengan cara kita solder teman-teman Kita solder seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua ini sudah selesai saya solder dan sudah rapi Dan ini pasti kuat karena ini sudah tersambung antara as atau sub dinamo dengan selongsong bekas pentilnya Namun jika teman-teman merasa ragu, teman-teman bisa menambahkan lem super gelu supaya hasilnya bisa lebih maksimal Nah untuk lemnya saya menggunakan lem yang seperti ini Oke ini lemnya sudah masuk Setelah itu kita tunggu sampai lemnya benar-benar mengering Setelah itu baru kita bersihkan bagian karetnya supaya nanti bisa terlihat lebih rapi dan lebih halus Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman setelah saya bersihkan hasilnya menjadi seperti ini Lukup halus ya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman siapkan satu buah paku atau baut ring baja yang panjang seperti ini Kita akan pasang di bagian lubangnya sini untuk membuat derat sekaligus untuk mengencangkan mata gerindanya Nah sekarang kita akan ukur dulu untuk kedalamannya disini akan saya ukur menggunakan sigmat Nah oke ini sudah mentok Nah disini terdapat 8,7 mm Jadi kita sisakan nanti panjangnya sekitar 8,5 mm teman-teman Oke sekarang akan kita potong menggunakan mesin gerinda yang kecil seperti tadi Langkah selanjutnya kita akan membuatkan derat menggunakan baut yang kita potong tadi teman-teman Kita akan membuatkan derat dengan cara manual seperti ini saja Oke kita membuatkan deratnya Kita menggunakan tang penjepit dan kunci 8 seperti ini Oke akhirnya kita sudah selesai membuatkan derat teman-teman Di bagian lubangnya sudah terdapat derat dan ini hasilnya mantap Oke selanjutnya kita akan membuatkan satu buah mata gerinda Kebetulan disini saya punya satu buah mata gerinda potong yang sudah rusak atau sudah patah pecah seperti ini Saya akan membuat mata gerinda dari mata gerinda bekas ini Oke sekarang kita akan buat mata gerindanya Dan disini akan saya bentuk menggunakan gunting Namun saran saya silakan teman-teman menggunakan gunting Gunting besi atau gunting seng ya teman-teman Jangan menggunakan gunting yang seperti ini Ini hanya sekedar contoh saja Oke baiklah teman-teman semuanya Mesin gerinda mini yang kita buat sudah selesai teman-teman Dan hasilnya menjadi seperti ini Nah untuk mata gerindanya juga sudah kita buat tadi dari barang bekas Dari mata gerinda bekas sekarang tinggal kita pasang Nah untuk baut pengancingnya disini Karet bauannya jangan kita lepas tetap kita gunakan Dan kita pasang di baut pengancingnya Supaya nanti saat memasang mata gerindanya tidak mudah lepas atau tidak mudah longgar Oke sekarang kita pasang Nah itu kita lakukan uji coba Ya untuk cara pasangnya pun ini sangat mudah sekali Tinggal menggunakan tangan seperti ini Ini sudah cukup kuat teman-teman karena sudah ada karet pengancingnya Sedangkan untuk putarannya ini cukup stabil Tidak ada miring atau oleng Dan untuk mengujinya kita akan coba untuk memotong sisa potongan baut yang tadi Untuk kekuatannya mari kita lihat hasilnya bersama-sama Iya kita akan coba dulu untuk putarannya Kita berikan tegangan Sampai jumpa Baiklah teman-teman semuanya Seperti itulah tadi Hasil kekuatan dari mesin gerindam ini yang kita buat sendiri dari barang-barang bekas Semoga video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih